Intro Selamat pagi, Mbak Mirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Berbagai dugaan kecurangan santar mewarnai selama proses pesta demokrasi itu. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu, maka siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja KPU. Sekaligus untuk menjamin prinsip keadilan. Pemirsa nilai editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 21 Maret 2024 dengan tema gugatan ke MK mesti diapresiasi bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat, ya. Sehat, ya. Kita sudah mendengarkan sama-sama hasil rekapitulasi suara tadi malam disampaikan oleh KPU, ada penetapan hasil pemilu, tapi ada beberapa sikap yang kemudian mengikutinya. Kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul gugatan ke MK mesti diapresiasi. Beberapa orang tuh agak bingung, Bang, ketika melihat bahwa ada partai yang tadi seperti Nasdem begitu mengatakan menerima hasil pemilu, tapi juga gugatan ke MK kelihatannya akan tetap dilakukan oleh paslon yang diusung. Ini artinya bagaimana, Bang? Ya, ketimbang meluapkan kekecewaan, apalagi terkait dengan dugaan-dugaan, jauh lebih bagus menggunakan jalur-jalur resmi untuk menyelesaikan setiap perselisihan. Konstitusi menempatkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi jalur konstitusional yang berhak mengajukan itu boleh melakukannya, karena itu siapapun yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik atau calon anggota DPR, boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang prasarat untuk itu terpenuhi. Nah, jangan sampai kita beranggapan bahwa mereka yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sebagai rasa kekecewaan. Tidak terima kekalahan. Tidak terima kekalahan itu mengajukan MK gitu. Tetapi yang paling penting itu di MK itulah bisa membuktikan ada tidaknya dugaan-dugaan yang selama ini dinarasikan di ruang publik. Ya, karena ini pertanyaannya adalah hampir di setiap pemilu kan Bang, ada ketidakpuasan, ada dugaan kecurangan, dan di sebagian besar pemilu yang langsung ini, selalu berakhir dengan MK dulu begitu loh, tidak langsung menerima. Nah, apakah kemudian artinya memang ini menjadi satu norma bahwa setiap pemilu harus diuji dalam tanda petik lewat gugatan KMK atau seperti apa? Kita akan bahas Bang Gowden, dan ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Gugatan KMK mesti diapresiasi. Tadi malam Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Tentu ada yang puas dan tidak puas dengan hasil rekapitulasi itu. Apalagi berbagai dugaan kecurangan santer mewarnai selama proses pesa demokrasi tersebut dari mulai proses penjaringan kandidat, masa kampanye, hingga waktu pencoblosan dan penghitungan suara. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu, siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam pasal 24C ayat 1. Di situ ditekankan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan atau fairness dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Artinya, cara yang ditempuh mereka yang merasa tidak puas dengan mengajukan gugatan KMK adalah sah dan konstitusional. Mereka punya hak dan itu dilindungi oleh konstitusi. Jangan mereka yang mengajukan gugatan KMK dianggap sebagai orang yang tidak siap kalah atau tidak mau legowo atas hasil pemilu. Justru apa yang mereka lakukan itu merupakan perwujudan penggunaan hak konstitusional. Karena itu, langkah tersebut mesti diapresiasi. Bukan dicaci. Selain itu, gugatan KMK ialah bentuk ikhtiar memperbaiki kualitas pemilu ke depan. Secara lebih luas, mereka yang menggugat itu sedang berupaya memperbaiki kualitas demokrasi. Saat pemilu 2024 dikritik banyak kalangan sebagai pemilu yang meminggirkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, maka langkah mempersoalkannya KMK patut dihargai. Pemilu, baik untuk memilih presiden maupun anggota legislatif, hanyalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus selaras kaedah. Asas dan prinsip demokrasi, yakni jujur, adil, dan tanpa diskriminasi dan mengembangkan ketakutan. Artinya, siapapun berhak memilih dan dipilih, selama semua persyaratan, terpenuhi, dan tidak ada aturan yang dilanggar. Untuk menjalankan prinsip pemilu yang berkeadilan, diperlukan usaha keras dari semua pihak, bukan cuma Bawaslu dan KPU. Mereka bisa saja berasal dari partai politik, advokat, bahkan masyarakat umum, yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilu. Mereka yang mengajukan gugatan mengenai hasil pemilu ialah bagian proses itu. Gugat-menggugat, protes-memprotes, adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi, selama cara yang ditempuh, sesuai koridor konstitusi, bukan dengan cara-cara anarki. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK yang memeriksa perkara sengketa pemilu, juga harus bersikap adil, dan tidak semata melulu memutus soal hasil. Untuk menjaga demokrasi, mereka jangan segan-segan masuk dalam proses jika ditemukan suatu kesalahan, apalagi jika persoalannya sangat serius, yang bertentangan dengan konstitusi. Netralitas hakim konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara dalam sidang gugatan ini, juga harus dijaga. Jangan sampai mereka juga jadi bagian dari merestui pelanggaran. Hal terpenting yang harus ditekankan, pemilu jangan sekadar dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan. Ia justru mesti jadi medium. Sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi, bagaimana mereka mempergunakan hak dan kewajiban yang benar, yang sesuai dan telah diatur dalam undang-undang. Melalui pemilu, kita semua belajar menjalankan dan menghargai prinsip-prinsip dan etika berdemokrasi, bukan melulu untuk bicara perkara menang kalah. Hah, lagi pula, percuma menang, jika itu diraih dengan cara-cara curang. Hah, hah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bang Oden, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. Mbak Neni, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Lenar, Mas Biden. Mbak Neni, tadi malam KPU sudah memutuskan menetapkan hasil pemilu, tapi juga sudah ada pernyataan dari dua Pak Aslon ya, Presiden, yang mengatakan akan mengajukan gugatan ke MK. Ini merupakan sesuatu yang memang wajar, memang menjadi semacam kebiasaan kalau saya lihat, atau sebenarnya kalau memang ideal, tidak perlu ada gugatan ketika KPU mengumumkan hasil. Yang mana tuh yang cocok menurut Mbak Neni? Iya, sebetulnya kalau kita lihat kan dari penetapan hasil pemilu 2024 ini, sudah bisa diprediksi ya, sehingga hasilnya tentu tidak mengagetkan untuk kemenangan satu putaran atas perolehan tertinggi yang diraya oleh pasangan nomor dua, Pak Prabowo dan Gibran dengan perolehan suara lebih dari 90 juta suara gitu ya. Dan layaknya sebuah kompetisi, itu kan menang kalah, itu sebuah kenicayaan. Tapi, pasti akan ada pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan KPU, dan itu kemudian merasa keberatan. Apalagi kalau kita melihat hasil pemantauan misalnya ya, yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia, selama proses rekapitulasi berjenjang, itu berlangsung, itu ada banyak kejadian-kejadian khusus, catatan keberatan, dari aksi peserta pemilu. Baik itu di penghitungan suara TPS, reka PPK, kabupaten, kota, dan provinsi. Bahkan, kemarin di tingkat nasional pun terjadi. Misalnya ada penggelembungan suara, pergeseran suara dari partai ke partai, dari partai ke caleg, dari caleg ke caleg, ataupun di Pilpres itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa kubu 01 dan 03 ini sudah legowo sebetulnya ya, dengan hasil yang itu sudah diumumkan oleh KPU. Tapi kan, apapun hasilnya juga sudah jauh-jauh hari, kedua kubu ini mengumpulkan alat bukti, yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan proses penyelenggaraan pemilu yang kita tahu dianggap karut-marut gitu ya, mulai dari pencalonan peserta pemilu, penetapan dapil, kemudian permasalahan daftar pemilih, kampanye, dana kampanye, hingga kemarin rekapitulasi hebohnya juga si rekap. Ini kan tentu bisa menjadi gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, terkait juga bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang terjadi. Jadi memang tahapan perselisihan di MK ini membuat publik juga nanti pasti akan nunggu-nunggu nih, bagaimana babak akhir dari pemilihan presiden, dan juga pemilihan legislatif yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang memang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa ini hal yang lukah sih, karena ini juga sebagai upaya untuk mencari keadilan pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi, dan kita tentu perlu mengapresiasi hal ini. Oke. Jadi tidak boleh juga untuk dikatakan bahwa ah, gara-gara nggak bisa terima kekalahan ini, kemudian mengajukan gugatan ke MK, tidak bisa begitu juga ya, Manini ya? Ya, ini bukan persoalan menang kalah sih, Mas. Tapi menurut saya ini adalah permasalahan bagaimana upaya mencari keadilan, bagaimana menyelamatkan demokrasi, dan menjaga integritas pemilu kita. Itu that's the point, gitu. Ini juga, kalau kita lihat di dalam pemerintahan ada partai ya, yang juga berniat, ini P3 nih, berniat katanya mengajukan gugatan ke MK, karena akhirnya tidak lolos ke Senayan. Ini artinya bakal sibuk sekali MK, masih bisa fokus tidak kalau menurut Anda, Manini, untuk mengadili PHPU ini? Saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah siap ya, dengan perselisihan hasil yang kemudian itu akan diajukan baik itu di pemilihan presiden atau di pemilihan legislatif itu sendiri. Karena kita tahu di pemilihan legislatif kan ada DPD, ada DPRR, IDPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, gitu. Dan itu pasti akan sangat sibuk, gitu ya, Mahkamah Konstitusi. tapi saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah menyiapkan hal ini tuh jauh-jauh hari, bahkan sudah ada simulasinya dan lain sebagainya. Artinya kan terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah siap. Tapi, yang menjadi tantangan kita hari ini adalah Mahkamah Konstitusi itu kan sedang mendapatkan sorotan tajam dari publik. Karena apa? Karena tidak sedikit kemudian yang publik itu mempertanyakan integritas Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kredibilitas Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Mungkin jadah Mahkamah Konstitusi itu masih diharapkan bisa tidak memberikan keadilan pemilu di semua pemilihan. Permatian pertanyaan ini kan itu pasti akan ada di benak publik mengingat hari ini kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu juga mengalami penurunan terutama kemarin kan pasca uji materi nomor 90 dan dimana disitu ada konflik kepentingan. Oke, ini kalau yang menarik kan selalu di kalau pilpres ya itu ada harus dibuktikan bahwa memang ada kecurangan yang TSM dan TSM ini kan sering harus dikaitkan dengan angka ya ketika ada kecurangan TSM itu yang menggugat harus bisa membuktikan karena ada TSM ini sekian juta sekian suara itu punya mereka hilang. Nah, bagaimana mengkuantifikasi penyebab-penyebab yang diduga TSM ini ke dalam bentuk angka suara kan sangat tidak mudah ya bagaimana Mbak Nini? Ya, betul. Sebetulnya kan kita kalau bicara soal dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan atau dugaan pelanggaran ya yang dilakukan selama proses masa tahapan berlangsung itu kan sebetulnya ada institusi yang itu berhak untuk menangani problem-problem itu. Dalam hal ini adalah bawah selu. Jadi semua kecurangan itu tentu akan seharusnya itu disampaikan ke bawah selu. Muncul juga hari ini misalnya hak angket yang untuk membongkar misalnya kecurangan pemilu yang itu dianggap terstruktur sistematis masif tapi saya melihat bahwa pembuktian ini yang agak sulit gitu mas. Nah sehingga kecenderungan untuk mengubah hasil pilpres di 2024 dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi itu memang cenderung sulit. Jadi kalau sidang sengketa di pilpres di MK itu kan rata-rata hakim konstitusi itu itu hanya mendalami sisi formalitas ya. Iya enggak sih mas dibandingkan dengan nilai sebuah demokrasi dan konstitusi yang itu semua itu sudah terganggu ya kita tidak bisa menutup mata berkaitan dengan hal itu tapi pasti MK juga akan mempertanyakan ini sudah dilaporkan belum dugaan kecurangan ini kepada Bawaslu atau kepada KPU misalnya lalu apa buktinya apa hasil dari Bawaslu itu sendiri kan Bawaslu selama ini selalu menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada itu tidak terpenuhi unsur formil dan material gitu I think this is biggest problem gitu mas nah sehingga ketika kemudian ini tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu muncul kemarin hak angket untuk bisa membongkar kecurangan pemilu yang disitu saya kira bisa menguntungkan semua pihak tapi kan lagi-lagi hak angketnya maju-mundur maju-mundur gitu ya nah tapi di MK ini sesungguhnya memang itu pasti akan ditanyakan berkaitan dengan bukti kecurangan itu yang itu dapat mengganggu hasil pilpres tapi lagi-lagi tadi saya bilang itu sepertinya memang agak sulit gitu ya di mahkamah konstitusi tapi well dia aja ya kita harus kita harus menghormati proses demokrasi menggunakan hak konstitusional ini terima kasih Mbak Neni Nur Hayati Direktur DEEP sudah mencerahkan kami selamat pagi Mbak Neni pertanyaan besarnya itu Bang Gaudens ketika ada gugatan ke MK sekian pemilu yang lalu itu kan selalu kita melihat makamah konstitusi minta ada pembuktian bahwa memang ada kecurangan terstruktur sistematis dan masif dan itu pasti harus dibuktikan dengan angka Bang Gaudens merasa dicurangi harus dibuktikan bahwa saya mendapat suara Bang Gaudens sekian banyak gara-gara kecurangan yang saya lakukan misalnya begitu nah ketika proses ini nanti akan berproses ada manfaatnya tidak sih untuk kemudian meluruskan kalau memang ada dugaan kecurangan itu tadi ya manfaatnya pasti ada ya mengapa karena orang maju ke MK itu yang ingin didapat itu adalah keadilan elektoral seperti yang dikatakan tadi tentang keadilan nah keadilan elektoral itu cermin dari pemilu yang demokratis apa sih hakikat pemilu yang demokratis pemilu yang demokratis itu adalah kepatuhan dan penegakan hukum pemilu di dalam keadilan elektoral itu itu berarti setiap suara itu dijaga kemurnian untuk dikonversikan di dalam hasil pemilu kita harus membandingkan juga dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara perselisian hasil pilpres nah objek dari yang disebut objek di pasal 5 dari PMK itu objek aduannya itu adalah perselisian yang mempengaruhi penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk maju keputaran kedua atau yang kedua adalah perselisian suara yang mempengaruhi penetapan hasil presiden dan wakil presiden nah objek dua objek inilah yang sedang berjalan dalam tiga hari ke depan ini nah kalau kita membaca secara teliti keseluruhan dari peraturan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2023 itu mahkota di dalam pengajuan itu adalah soal bukti tanpa bukti tentu saja tidak bisa tidak banyak berharap nah bukti itu juga berkorelasi dengan bagaimana meyakinkan hakim konstitusi terkait dengan bukti-bukti yang ada itu bukti juga yang dibawa ke mahkamah konstitusi tentu bukan bukti-bukti narasi tetapi fakta yang ada di lapangan itulah yang disebut TSM itu kan struktur sistem dana masif masif itu disitu letaknya kalau yang mengemuka belakangan ini kan kalau kita cermati dari pemberitaan ada dugaan kecurangan sebelum pemilunya dan itu misalnya salah satu yang suka disebutkan Bansos bang katanya itulah yang kemudian membuat kemenangan salah satu paslon pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa itu membuat satu paslon kehilangan sekian suara itu kan sulit ya bagaimana ya beban bukti itu tentu ada pada pihak yang mengajukan gugatan kalau kita lihat di PMK tadi itu cuma ada tiga pihak yang bisa mengajukan gugatan itu ada tiga pihak di sana yang pertama itu pemohon pemohon itu tentu dalam pilpres itu kan pasangan calon presiden dan wakil presiden termohonnya itu tunggal yaitu KPU bahwa selu itu tidak termasuk di dalam situ tetapi bahwa selu itu punya kewajiban untuk memberikan keterangan dan pihak ketiga yang berperkara di mahkamah konstitusi itu menurut pasal 2 PMK 4 2023 itu adalah para pihak para pihak di sini misalnya yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu bisa menjadi para pihak di situ dia bisa mengunjukkan dirinya oh bisa menggugat juga bukan menggugat dia menjadi pihak yang berperkara mengunjukkan diri sebagai para pihak yang berperkara sehingga dia pun bisa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kemenangannya itu bukan didasarkan pada kecurangan membuktikan sebaliknya yang tadinya dibuktikan oleh penggugat 14 hari kerja itu kan sangat singkat ini apa mungkin untuk bisa menyelesaikan dengan cermat objektif dan kemudian benar-benar mempertimbangkan banyak hal sehingga hakim-hakim konstitusi ini punya keyakinan yang kuat bahwa ya tidak ada kecurangan atau ya ada kecurangan untuk mencari bukti-bukti itu kan tentu sudah dilakukan sejak lama sejak proses itu sudah masing-masing pasangan calon itu kan sudah di dalam timnya itu ada tim kuasa hukum nah tim itulah yang bekerja selama ini yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti itu kan kalau memang buktinya itu dirasa kuat tentu bisa diajarkan ke mahkamah konstitusi kalau buktinya tidak kuat ya tidak ada gunanya untuk diajarkan ke mahkamah konstitusi kemudian bagaimana proses berperkara di mahkamah konstitusi nah proses berperkara itu ya sebetulnya yang terjadi dalam bahasa sederhananya itu yang akan terjadi di mahkamah konstitusi itu ya adu bukti aja adu bukti apakah benar atau tidak baik kita harus jidat dahulu bangga dan pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita menggoda untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon Jawa Barat Anda Ibu Indra Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Godensius Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Bu Indra silahkan Bu Alhamdulillah KPU sudah menetapkan hasil pemilu kita ya Bung Leo selamat saya sampaikan untuk Bapak Surya Paoh yang memang sepertinya itu beliau negarawan sejati langsung mengucapkan ia selamat menerima walaupun kemudian kalau apa kesengketa pemilu itu tetap apa disampaikan kepada MK karena memang memang begitulah seharusnya supaya segalanya menjadi jelas terang beneran Bapak Surya Paoh ini negarawan sejati lewat semua sekarang KPU ini bisa menarik nafas sebentar Bung Leo dan sekarang Mahkamah Konstitusi yang mulai kerja keras tapi mereka sudah berkata sudah membentuk gugus tugas sengketa pemilu yang terdiri dari semua pegawai MK dipersiapkan dengan sungguh-sungguh siap nah tadi sudah diterangkan mekanismenya sekarang kan yang menjadi pokok nanti hasilnya adalah pada persidangan ya ada sidang yang untuk mengucapkan keputusan yang pemohonnya tidak memenuhi syarat ya dan dan yang memenuhi syarat ada sidang pemeriksaan lanjutan tinggal disitulah nanti terbukti apakah semua yang diajukan itu benar atau tidak bergantung kepada kesiapan peserta pemilu itu bukti yang diajukan dan tentu saja penilaian hakim kita tunggu Bung Leo mudah-mudahan demokrasi kita yang mahal ini terbayar dengan segala hal yang tidak lagi merupakan berita-berita curang berita-berita yang tidak ada kesudahannya terima kasih Bu Leo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Indra di Cirebon Jawa Barat untuk pendapat Ibu selamat pagi Bu di belakang Ibu Indra ada Pak Joko Suhendro di Palembang Sumatera Selatan Pak Joko selamat pagi selamat pagi Pak Leo selamat pagi Pak Joko bagaimana Pak pendapatannya Pak gugatan KMK ini ya kita harus apresiasi karena itu hak konstitusional juga menurut Anda seperti apa silahkan Pak Joko ya terima kasih Bung Leo pertama saya apresiasi dulu kinerja KPU sesuai jadwal tanggal 20 menunggu tempat waktu apresiasi Pak asis kerja yang kedua selamat pagi pemenang yang kedua Bapak Prabowo Subianto dan Mati Bantaka Bumi sesuanya sesuai pemilihan memang sesuai prosedur 01-02 memang menggugat ke MK memang itu jalur demokrasi yang harus dilalui Pak saya setuju dan saya apresiasi supaya kata orang itu kita itu walaupun kala agak legowo kalau sudah ada maka maka kondisi memutuskan ini KPU benar-benar sesuai apa yang dilakukan harapan kita cara demokrasi Indonesia makmur sejahtera tidak ada lagi yang kita paling menuduh saling serikai yang pasti namanya demokrasi Pak kalau tidak ada MK apa kita siapkan memakai yang sudah siapkan kalau tidak digugat di situ itulah memang yang tuju apresiasi yang pasti Indonesia maju makmur sejahtera itu Pak terima kasih terima kasih Pak Joko Suhenro dari Palembang Sumatera Selatan untuk pendapat Anda selamat pagi Pak Joko di belakang Pak Joko ada Ibu Yati di Jakarta Selatan Ibu Yati selamat pagi selamat pagi Mas Eyo selamat pagi Ibu Yati bagaimana Bu ini sudah diputuskan KPU tapi memang ada yang mau mengajukan gugatan ke MK kalau menurut Anda seperti apa Ibu Yati saya setuju sekali kalau 01 dan 03 itu mengubah ke MK apalagi kalau ditambah dengan angket ini kan merupakan ikhtiar kedua ini kalau misalkan memang harus kalah apa boleh buat kita terima tapi kalau belum ikhtiarkan keduanya ini kayaknya saya belum terima harus maksimal menurut Bu Yati kita kan harus terima katanya keputusan keputusan KPU kita harus terima sekarang masalahnya begini apakah mereka nanti bisa terima kalau keputusan MK itu dikabulkan penggugatnya ini masalahnya kan kita terima gak dia itu jangan cuma ngomong kayak gitu jadi harus semuanya siap menerima apapun hasilnya dari MK nanti begitu ya bisa gak nanti kalau keputusan MK yang mengabulkan gugatan ini jangan ngomong kita harus terima yang gak begitu juga nanti kita harus terima gak mereka ini harus semuanya sama fair ya baik terima kasih Ibu Yati di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu selamat pagi Ibu di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV di Temanggung Jawa Tengah ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan selamat pagi selamat pagi selamat pagi Metro selamat pagi Bang Leo selamat pagi Pak Soekarwan silahkan Pak pendapatannya Pak saya agak tepat singkat padat karena durasi ya ketika kemarin Ginting berada berbandingan Jonathan Christy Ginting kalah Ginting tidak mengajukan ke MK karena sudah ada Hakim Garis masing-masing lapangan oke nah pemilu itu kan baik dari Ganjar dari Prabowo dari Pak Anies kan sudah ada saksi dari tingkat desa sampai ke pusat Jakarta sudah ada saksi semua baik di PS dimana-mana ada saksi semua yang kedua yang kedua perolehannya Ganjar digabung sama Anies belum sebanding dengan perolehannya Prabowo kalau perolehannya itu tidak signifikan artinya selisihnya dikit banget mepet itu mengadukan gugatan ke MK menarik tapi kalau ini mengadukan ke MK hak angket hak apa hak konstitusi itu akan membuang energi saja karena semua itu tidak mungkin menggugurkan keputusan KPU karena sekali lagi perolehannya Prabowo perolehannya Ganjar dan Anies digabung jadi satu masih menang menang Prabowo begitu ya Pak tapi tapi kalau ada yang mau mengajukan gugatan boleh kan Pak Soekarwan ya boleh itu hak angket hak konstitusi ya kita apresiasi kita hargai apalagi kalau cupidin negara Amerika sudah mengucapkan selamat itu awes apapun gak bisa apalagi Amerika sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo baik terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapat Bapak selamat pagi Pak Soekarwan kalau Amerika sudah mengucapkan selamat tidak mungkin kata Pak Soekarwan tapi menarik Bang Goh dan para pembiasa kita ya ada yang berusaha mengatakan ini harus maksimal usahanya lalu tadi Bu Yati mengatakan apapun hasil MK nanti putusannya ya harus terima juga belum tentu juga sih berjalan sama dengan KPU ini kira-kira bagaimana memang menarik ya kalau kita membandingkan perselisihan tempil pres dengan pilkada kalau pilkada itu yang boleh bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu kalau ada perselisi suaranya itu 2,5% karena itu sering dikatakan kalau sengketa pilkada MK itu selalu diplesarkan menjadi Mahkamah Kalkulator karena menghitung selesai suara kalau lebih dari 2,5% ditolak tetapi kalau di dalam pilpres juga sesuai dengan peraturan MK nomor 4 tahun 2023 sama sekali tidak ada aturan yang menentukan selisih suara untuk bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi nah yang diajukan menjadi objek perkara di pasal 5 tadi yang saya katakan itu bahwa perselisihan suara itu bisa mempengaruhi siapa yang maju keputusan kedua atau perselisihan suara itu mempengaruhi penetapan hasil pemilu finalnya kalau itu satu putaran begitu ya kalau satu putaran itu artinya Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak melihat terkait dengan selisih suaranya tetapi yang dilihat itu dan itu juga apa sangat jelas di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu adalah bukti-bukti jadi memang persidangan di Mahkamah Konstitusi itu selama seminggu pertama itu pemeriksaan pendahuluan namanya belum masuk ke pokok perkara di dalam pemeriksaan pendahuluan itu yang diperiksa itu adalah bukti-bukti yang diajukan itu sesuai atau tidak valid atau tidak kalau itu semua valid baru minggu kedua nanti masuk kepada pokok perkaranya nah di dalam pokok perkara itulah saling adu bukti-bukti tersebut baik pertanyaan paling besar berikutnya adalah apakah semua orang Indonesia terutama Paslon sama-sama bisa menerima apapun hasil dari persidangan MK nanti karena kalau mengingat pengalaman-pengalaman terdahulu kan banyak juga tuh yang susah move on tapi kita harus tidak dahulu Bang Godian sampai-sampir saya tetap lah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Godian setiap kali pemilu semua kita pasti mendengar kita semua siap menang siap kalah dan itu semua prosedur ditempuh dan ketika pada akhirnya kan harus ada yang kalah memang harus ada yang menang itu kita semua harus menerima tapi beberapa kali terjadi kan susah sekali untuk menerima kekalahan itu Bang kira-kira bagaimana untuk tahun ini ya siap menang siap kalah itu biasanya seremonial sebelum pemilu itu dimulai ya betul selalu ada tanda tangan fakta integritas dan tanda tangan untuk siap menang dan siap kalah tentu pemahaman siap menang siap kalah itu dalam pengertian segala sesuatu yang itu berjalan di dalam koridor yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang sepanjang KPU sudah menetapkan ada mekanisme yang dibuka luas oleh konstitusi untuk memperjuangkan apa sih yang perjuangkan itu menurut saya bukan memperjuangkan menang kalah tetapi memperjuangkan kemurnian hak pilih warga karena hak pilih warga itulah nanti yang akan dikonversikan menjadi suara yang dihitung presentasenya tentang kemenangan di dalam pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden karena itu siap menang siap kalah itu baru final kalahnya final menangnya dan di dalam proses pemilu itu ada di mahkamah konstitusi dan bahwa sekarang sudah ditetapkan oleh mahkamah komisi pemilihan umum ya kita mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh KPU tetapi karena dibukakan mekanisme untuk mengadu ke mahkamah konstitusi kita juga mengapresiasi siapapun yang maju ke mahkamah konstitusi dan pernyataan yang sama kita harus katakan ya siap menang siap kalah juga di mahkamah konstitusi termasuk masyarakat yang mungkin pemahamannya maaf mungkin tidak sebagus orang-orang yang bersengketa bang bagaimana bisa menerima apapun nanti keputusan MK ya biasanya itu masyarakat itu kan tergantung dari patronnya pimpinannya ya pemimpinnya siapa yang dia ikuti kalau para pemimpinnya itu bisa berjiwa apa ya negarawan negarawan bisa menerima kemenangan dengan sewajarnya dan juga kekalahan walaupun perasaan itu ada ya tetap rasional lah karena apa karena yang paling penting itu bangsa ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan persatuan dan kesatuan itu di atas segala-galanya baik kita tunggu berarti sama-sama proses DMK dan kita harap kita semua bisa menerima apapun hasilnya Bang Godin Susu Adi terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Bang baiklah kebisaan sebagai lembaga penjaga konstitusi makamah konstitusi yang memeriksa perkara sengketa pemilu juga harus bersikap adil dan tidak semata melulu memutus soal hasil jangan segan-segan masuk dalam proses jika ditemukan suatu kesalahan netralitas hakim makamah konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara dalam sidang gugatan ini juga harus dijaga pemilu jangan sekedar dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan karena melalui pemilu kita semua belajar untuk menjalankan dan menghargai prinsip-prinsip dan etika berdemokrasi bukan hanya berbicara perkara menang kalah lagi pula percuma menang kalau itu diraih dengan cara-cara curang saya Leonor Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton